pulang kampung kita lanjut untuk itu pada yang memimpin Pak Haji B di persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bisa kembali melanjutkan yang kemarin mungkin ya belum puas ya atau merasa belum kuntas bahkan kita pada saat ini kita akan mencoba mengespa bersama-sama tentang bukti fisik pendukung dari yang harus disediakan yang harus disiapkan oleh padrasa terutama yang padrasa binaan-binaan kita tapi sebelumnya saya coba rangkumkan sedikit ya tentang alur atau mekanisme atread barangkali kita juga perlu memahami ketika nanti pada satu situasi akan akan dibutuhkan ketika pelaksanaan atread di 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 lanjut di di selain selain atau ayah bu ya 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 kelihatan gak ya itu agak-agak kecil ya karena itu di ah kurang jelas nah itu kurang lebih alur proses akreditasi sekolah ya jadi saya nanti ini kan ada 8 langkah ya ada 8 langkah dalam kegiatan akreditasi pertama sosialisasi IASP kemudian asesmen kecukupan nah nanti yang akan kita coba diskusikan ya atau akan kita bahas asesmen kecukupan jadi pada posisi asesmen kecukupan itu kira-kira sekolah atau madrasah itu harus menyiapkan apa dan sejauh pada juga pengaruhnya terhadap nilai yang akan di nilai ya setelah asesmen kecukupan kemudian ada sekolah atau madrasah itu mengisi berbagai data nanti akan ditilai oleh asesor jadi mungkin ini ada perbedaan dari yang sebelum 2020 ya asesor itu sudah menilai melalui daring atau melalui jarak jauh yang akan datang mengvisitasi langkah berikutnya jadi itu sangat menentukan apakah nanti akan berikutnya atau tidak karena bisa saja nanti asesor memberikan satu hasil bahwa menyatakan oh tidak untuk dilanjutkan atau mengusulkan penyakuan bahwa ada sekolah tata-tata tersebut bayang untuk penyakuan sinyal sinyal halo halo bunuh di layarnya janten 22 ade halo halo di layarnya janten 2 janten 2 di layar bisa atau napi kitanya bisa pokoknya di dibesarkan jadi itu biar tertutup itu di di pak ini di pinggir nak ini semua di ya kan di 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 ya di host Pak Dirin kotak di ASTAH kotak deket-deket kali yang ini bisa nggak di klik ya jadi dilaksanakan visitasi seperti biasa 2 hari dan arahan ke depan itu mudah-mudahan bisa langsung ya visitasinya kemudian setelah visitasi ada validasi dan verifikasi hasil visitasi nah jadi asesor itu akan menilai sasaran akredit itu di 3 posisi atau 3 waktu 3 kegiatan pertama menilai asesmen kecukupan dan yang ditilai itu adalah mendapat surat tugas bahwa nanti akan akan sasaran visitasinya ke sana jadi itu kemudian jadi bisa dirumat di hotel penginap supan atau dimana saja tapi tidak langsung datang ke sasaran akredit nah setelah itu ketika sudah layak sudah menyatakan ini pada saat yang ditentukan baru melaksanakan laksanasi laksanasi asesor yang selanjutnya yaitu validasi dan verifikasi pada saat validasi atau verifikasi sekolah yang dia laksanakan akredit atau latihan sangat hati-hati asesor validasi saling membacakan saya akan membalik validasi yang di oleh rekan saya dan rekan saya itu tidak saling kenal atau bisa saja kita bersyukur tugasan lain bagaimana kejadian bagaimana yang dilaksanakan apa nah ini kemarin sebetulnya cukup cukup risk cukup hariwang tapi ya akhirnya banyak berbagai pertimbangan ya secara secara nurani mungkin ya di luar normal tapi ketika kita jadi A mem B Tim A memvalidasi tim B memvalidasi tim C tim C memvalidasi tim D terus jadi kita tidak tahu itu secara langsung kita tahu nah selanjutnya setelah itu ada langkah-langkah yang selanjutnya jadi ini mungkin sedikit gambaran ya tentang prosesi ini artinya kita memberikan satu penguatan kepada binaan kita bahwa kita kita berikan keyakinan berikan penguatan kepada binaan bahwa ya mungkin itu salah satu apa apa perombosan perombakan apapun yang dimau terakhirnya itu pasti sekolah itu melakukan mengikuti nah sekarang itu bisa lebih hati-hati terima kasih spadibin terima kasih screennya screennya ada sersengat dia tuh Cobi ada lagi tidak ada belum aduh apa jaringan jaringan belum belum apa jaringan yang jaringan yang jelek tadi dia kayaknya jaringan nah ya ya sebentar ya present lagi kerap ya harus nge-add dulu yang 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 masuk jadi abdi kena buka buka layar dulu oh iya kedana emang kedana dua jadi ini tidin coba coba sersengat abdi dari wta iku didin ayat ap eh sokat tuh mohon eh tanah materinya ayah di di wa ibu ayo 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 Pak sobatnya kuih bosok abis abis Pak Dedin jagap enggak gawang pintu gila yang lebih lebat kata sudah ada belum belum Bu kenapa yang ini susah kenapa ya yang sharenya susah eh ngomong-ngomong udah nggak udah keluar ada belum belum di layar saya ada belum Aduh kalau kakak tunuh nggak ada jalan-jalan ada belum-belum saya bisa di-share barangkali dari yang lain bisa ya mungkin dari sini bisa ini bisa saya coba coba kakak halo halo mahal aja ada suaranya adil ada suara saya hai cantik ikut belajar ya sama ibu ada yang bisa share nggak ini juga kakak nggak gangguan aduh Eta Nemud kalau Nemud halo Nino nino nya nino nya nino 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 Aduh, mending di nawe Masakio di nawe Lalu, cekas di diumah Ulu klep Mending obrol Kita ulangi dari awal Kita keluar dulu aja Keluar dulu Keluar dulu selamat menikmati Terima kasih 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 definit Terima kasih Terima kasih Terima kasih saya lihat di lembaga yang sepositasi juga dulu, itu mereka mengembangkan itu di proses pembelajarannya itu lebih lebar, lebih detail, lebih praktis, eh maaf, lebih konteksnya seperti yang tadi, di situ mengakomodir hal-hal yang tadi dibutuhkan, yang dibutuhkan untuk kemenuhan komponen akreditasi. Saya kira masih relevan, kan prinsip RPP yang sekarang itu kan kenapa harus dua lembar, karena dianggap Pak Mendikun menyebutkannya lembaran-lembaran yang tidak jelas, artinya terlalu membomani guru dari sisi efisiensi, saya kira dua-tiga lembar saja masih prinsip praktis, ekonomi saya masih tidak melanggar, saya kira-kira. Tidak menyalahkan. Ya, Pak Juara, menyerah di mana? Ya, Pak Juara, biar kita nanti ke ininya sama-sama, gitu ya. Jadi, biar satu suara, jangan kita begini, yang lain begini, sedangkan di binaan kita, nah harus pengawas, iya maki ya, iya maki ya. Nah, begitu, jadi supaya kita satu suara. Malah, Bu Haji, saya usul saja kalau ada, dari pengembang kurikulum dari kita sendirilah, coba dibuat format saja, dari format RPP yang praktis, jadi supaya tidak bervariasi atau berbeda-beda, buat saja format yang menurut kita lah kira-kira bisa diseragamkan, apa namanya, yang tadi dibutuhkan. Ya, Pak Juara, nanti usul ya, Pak Juara. Nah, nanti kita buatkan satu model yang memang dibutuhkan oleh instrumen akreditasi juga. Dan memang ini betul, biar mereka tidak, apalagi ini dinilainya sangat besar ya, sangat mempengaruhi nilai ini. Itu aja mungkin nanti ya, Bu Nun, ya. Ya, ini, Pak Juara, kan? Ada pun, Bu Nun, Bu Nun, yang sering, serius. Ya, Pak Juara. Yang pertama, kita, ini kan pertemuan ketiga ya, setelah virtual, kita ada rencana bersepakati akan bertemu setelah lebaran. Masih ingat nggak? Ya, oke. Nah, seharusnya saya telpon Pak Ucu. Ya, ya, ya. Pak Ucu siap jadi tuan rumah untuk acara pertemuan itu halal-halal lah. Nah, apapun namanya, hari Senin, tanggal 17 Mei, jam 10, katanya. Nah, jadi kita nanti ketemu itu di samping halal-halal juga, satu konsep RPP yang dari Bu Haji. Nah, terus, Nuka 2 mungkin Pak Dede masih punya PR, Pak Dede, tentang format untuk yang belum dipaksin. Ingat nggak? Abdi masih ingat waktu kita zoom gitu ya. Nah, itu, oh, saya sih sudah yang punya, yang berapa guru yang dipaksin sudah saya ases, sudah saya ini, tapi supaya seragam. Kita nunggu ketiga, usul dari Pak Haji Kodan, nombai, tentang ayah tim penggembang kuritulum punya contoh, ya, setuju-setuju aja, abang-anggalah ngiringan, Abdi, ma. Jadi, kesimpulannya adalah, untuk hari Senin, tanggal 17 Mei, akang-akang, teteh, eh, bapak-bapak, sepakat nggak kita bertemu di rumah Pak Ucu untuk hal-hal bi-halal, dengan agenda tadi banyak, ya. Satu, evaluasi untuk aritasi, dua, dua, untuk yang kita punya PT RTL, Pak Haji Kusum RTL, Nubadik Bulan Junit, ya, kurang canak sekeren persepna, gitu. Mangga, tolong dikomentari, untuk hari Senin, tanggal 17 Mei. Mangga, kita kan nggak boleh keluar kota, nih. Pilih, ayah, irjen, sumping, dadakan, kurang kumpul, ker, rapat, gitu. Mangga, siap, support. Ya, kalau untuk masalah itu, Mangga, saya mengikuti, kalau di ini, tadinya, tadinya saya ada, dengan sesi temat, bedah, bedah, juknis, KTSP, gitu ya, bedah juknis KTSP, maksudnya, untuk apa ya, untuk menyeragamkan, supaya, nanti kita ke lapangan seragam, gitu, dan mereka selaku penerbangan, berpikiran juga, untuk, untuk kualisasi, apa namanya, ini, ada-ada keselagaman, karena kemarin, dari tahun kemarin, selalu berbeda-beda, antara masing-masing, satu, satu jam kan, beda jenjang, jadi satu jenjang juga, beda ini, beda, sistematika penulisannya, berbeda-beda, sehingga, waktu itu, cuma, untuk waktunya, saya pun, apakah fix tanggal 17, waktu saya ngobrol, sih tanggal 17, gitu, tapi, fix-nya, belum saya mengobrol lagi, dengan Pak Ramad, itu akan setiap, dan untuk RPP yang seperti tadi, ini, karena oleh Pak Kodal juga, memang itu dibutuhkan, nanti untuk di, untuk dua, KTSP, gitu, jadi, kita memang, sahab demi sahab, untuk menyamakan langkah, gitu ya, menyamakan persepsi, ya, tidak terjadi perbedaan, yang mencolok, diantar masing-masing, penjah, penopas, supaya pengawas ini, tidak menjadi, apa ya, akhirnya, pengawas ini, dikatakan, pengawas jelis, karena banyak, penuntutan, yang inilah, mesuai, pengawasnya, dan mesuai, rewasa itu, tidak bisa, sedemikian, untuk penelusuhan pendidikan, gitu ya, jadi, saya berharap, memang, ada semangkah, gitu ya, dan mungkin, untuk usaha dari, Kadipakoran, gitu ya, karena, kalau saya, pendidik Pak Haji, dengan Pak Udi, itu permohonan, dari, Sesipean, menyesuaikan, saya, mungkin, kalau, untuk tidur di, di, pokok jewas, karena ada, apa namanya, ada, kecuali, gitu ya, kecuali, itu, yang baru, itu, iklan, 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 wajar, �ung, Jadi saya berharap ada memang di antara kepemurusan ini bukan untuk cing, bukan dibentuk untuk cing, tapi memang kita bergerak. Jadi saya berharap ulah-ulah ditunjuk tapi tidak dilaksanakan. Jadi saya berharap melangkah bersama, menyamakan resepsi dan lain sebagainya, supaya tadi lagi di antara yang terisi ini. Itu mungkin kalau memang ada kepemurusan yang baru, katanya kan ada kepemurusan yang baru, nah itu silahkan itu yang bergerak, karena wakil kalau saya yang juga bergerak juga, siapa saya? Ya, jadi kesimpulannya tahun 17 ketemu ya di rumah Pak Ucu ya, betul? Sepakat ya? Oke, untuk pertemuan yang itu, ini Bapak Bununun, itu gabungan antara KBB dengan Cimahi gitu, jadi nggak ada yang baru, gitu aja. Karena Cimahi nggak bisa bikin POK Jawa kurang dari 10 orang, gitu. Itu aja sih informasinya, tapi ya mungkin sekalian diudah sekalian perkenalannya dengan pengusaha dari Cimahi ya, POK Jawa Cimahi gitu. Itu saja mungkin informasinya. Maka, lajangkan deh Pak Haji, kesimpulannya. Untuk agenda kapan? Pak Haji ya, saya kira materinya kita sudah cukup, tinggal nanti, kita kan setelah tanggal 17 sampai 20 ya. 17, 18, 19, 20, itu mungkin ada kegiatan apa yang bisa kita laksanakan bersama, karena pada saat itu kan madrasah libur ya. Tahun 17 sampai tanggal 20, itu bisa digunakan salah satunya mungkin di tempat Pak Ucu juga, kemudian membicarakan juga berbagai, itu juga ya. Iya, betul. Pak Ucu kita. Dari ini, saya jatuh ini. Artinya, kita bisa secara tatap muka, bisa lebih detil lagi kita. Betul, betul. Ya. Baik, pemenuhan kebutuhan ini, di tempat dan lain-lain. Nah, kali itu aja, Kang Din dan rekan-rekan ya. Nah, untuk kesempatan hari ini ya. Ditutup, kubunun. Ya, ya, terima kasih Pak Haji Dede, terima kasih rekan-rekan yang menyempatkan Haji pada pertemuan kali ini. Tadi kesimpulan sudah diinginkan oleh Pak Din, ya. Satu-satunya juga tadi, sekarang ini kesimpulan oleh saya sudah disampaikan. Jadi, untuk saat ini, kita tutup saja bersama acara kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.